Halo Sobat Kampus, kembali lagi di acara Didi Twisted Sobat Kampus, gimana nih kegiatan kalian selama masa pandemi ini? Apalagi kuliah online, pasti ada yang makin rajin dan ada yang makin jagor bahan, iya kan? Atau malah lagi ada yang pusing karena banyak tugas? Eits, tapi nih Sobat Kampus, pastinya harus ada dong kegiatan yang menemani kalian selama bersantai di rumah aja Sobat Kampus, siapa nih yang hobi banget nonton? Ada kabar gembira nih buat kalian para pencipta film Karena Didi Twisted episode kali ini akan membahas seputar film Kita bakalan ngasih rekomendasi film yang pastinya cocok banget buat Sobat Kampus tonton selama di rumah aja So, stay tune! Yang pertama, kita bakalan kasih review 2 film yang lagi hype banget nih Sobat Kampus Pertama ada film Rentang Kisah Film Rentang Kisah ini diangkat dari novel yang berjudul sama oleh Gita Savitri Devi atau yang kita kenal sebagai Kak Gita Sav Kak Gita Savitri juga sering membagikan di Youtube channel dia seputar perjalanan hidupnya yang menginspirasi banyak anak muda Nah, akhirnya dia penulis novel Rentang Kisah ini untuk membagikan lebih banyak perjalanan hidupnya yang ia lalui di Jerman Novel ini diterbitkan oleh Gagas Media pada September 2017 dan diangkat ke dunia perfilman oleh Falcon Pictures Fresh from the Oven nih Sobat Kampus, film ini tayang perdana pada 11 September 2020 dan bisa kalian saksikan di platform Disney Plus Hotstar Dan menurut gue sendiri, film ini ada di rating 9 dari 10 Yang kedua, ada film Mulan Untuk film Mulan, akan gue kasih rating 8 dari 10 Film Mulan ini diadaptasi dari animasi yang berjudul sama oleh Disney pada 1998 Film Mulan ini berceritakan tentang seorang perempuan muda Cina yang menyamar menjadi seorang pria untuk bertarung menggantikan ayahnya Film Mulan ini awalnya direncarakan tayang perdana pada akhir Maret lalu Tapi karena pandemi COVID-19, Disney beberapa kali menunda penayangannya sampai akhirnya memutuskan untuk dirilis secara resmi pada tanggal 4 September 2020 Dan bisa kalian saksikan di Disney Plus Hotstar Nah itu tadi adalah review film versi Utilka TV Sekarang gue bakalan ngasih rekomendasi film yang recommended banget nih Sobat Kampus Film pertama yang mau gue rekomen adalah film original Netflix yang berjudul Enola Holmes Film ini yang dibintangi oleh Millie Bobby Brown diadaptasi dari novel yang berjudul sama oleh Nancy Springer Film ini berfokus pada Enola Holmes yang merupakan adik seorang detektif terkenal yaitu Sherlock Holmes Bagaimana Enola dalam memecahkan kasus di film ini dibuat sangat ringan dan sangat menyenangkan untuk penontonnya Jadi buat Sobat Kampus yang mau nonton film misteri tanpa harus memikir keras Enola Holmes bisa jadi salah satu alternatifnya Selain film-film tadi, gue juga bakalan ngasih rekomendasi drama Korea dan series yang pastinya cocok banget buat Sobat Kampus Jadi, drakor pertama yang wajib banget kalian tonton adalah 18 Again 18 Again berceritakan tentang seorang pria berusia 37 tahun yang rumah tangganya sedang berada di ambang kehancuran dan hampir cerai Gak tau kenapa nih Sobat Kampus, tiba-tiba secara misterius dia kembali ke masa lalunya saat masih berusia 18 tahun Drakor ini juga punya banyak adegan parodi dan adegan lucunya lho Selain drakor tadi, ada juga series yang wajib banget-banget buat kalian tonton And this is probably one of my favorites Yaitu Designated Survivor Series ini menceritakan bagaimana trik politik yang hanya bisa kita lihat melalui media masa Series ini juga memberikan pelajaran bagaimana dunia politik yang sesungguhnya Jadi, buat kalian yang mau belajar tentang politik atau suka banget sama politik Wajib banget buat nonton series ini Oke, soal tadi adalah review dan rekomendasi film versi Untirita TV Jadi, buat kalian yang punya rekomendasi atau review film lain boleh banget buat komen di bawah Dan jangan lupa untuk tetap menyaksikan Daily Twisted di YouTube channel Untirita TV So, gue Anissa pamit undur diri Hope everyone have a good day and stay healthy See you! Bye! 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 あー!